Tanda bahwa pasanganmu sedang dalam pengaruh sihir pemisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin. Sihir saya ini menjadi salah satu masalah terbesar yang dialami oleh sebagian besar para kotban. Kenapa saya katakan masalah besar? Ya karena sihir ini berbeda dengan masalah-masalah pada umumnya yang bisa diselesaikan dengan mudah. Sihir ini bersifat gaib, tidak bisa diketahui dan tidak bisa dilihat oleh orang awam karena sifatnya gaib. Dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus. Makanya tak jarang ya orang yang terkena sihir ini dengan cepat ya masalahnya menjadi parah dan sulit. Seperti halnya jika pasanganmu terkena sihir pemisah. Jika Anda tidak segera menanganinya, maka rumah tangga Anda berada di ujung tanduk dan tidak menutup kemingkitan ya bisa terjadi perceraian. Dan berikut ini adalah tanda-tanda yang bisa Anda rasakan dan dilihat jika pasanganmu dalam pengaruh sihir pemisah. Yang pertama, pasanganmu lebih emosional dan sikapnya menjadi dingin. Yang kedua, bawaannya selalu merasa tidak nyaman ketika sedang berada di dalam rumah. Yang ketiga, melihat pasangannya seperti halnya melihat musuh, sangat benci dan juga kasar. Yang keempat, perubahan sikap pasangan yang sangat cepat dari yang biasanya baik dan perhatian menjadi kasar, tidak peduli dan jarang pulang. Yang kelima, sering merasakan sakit kepala dan susah untuk tidur. Yang keenam, setiap ada masa kecil dibesah-besarkan dan mudah untuk mengatakan cerai. Yang ketujuh, susah mendengarkan nasihat dari pasangan ataupun keluarganya. Baik itulah tanda dari pasangan yang terkena sihir pemisah. Yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Dan jika Anda ingin mendapatkan pembimbingan dan butuh penahan lebih lanjut terkait masalah sihir pemisah ini, silakan Anda bisa langsung konsultasikan di kontak yang ada di bawah ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya konsultasi diri, bila itu bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!